Lembah patah hati gilip 13. Ha Okie saja yang memandang sejenak, hatinya lantas merasa berdebaran, hingga tidak berani memandang lagi. Wanita itu memanggil Okie, baru membuka mulutnya berkata, Kongcu datang di pulau kami, mendapat perlakuan selayaknya, harap Kongcu tidak kecil hati, Okie tidak bisa menjawab. Dalam hatinya diam-diam berpikir, wanita ini sungguh cantik sekali, Budi bahasanya juga sangat sopan santun, adakah mungkin ia sebangsa peri? Berpikir sampai di situ Okie menggigil dan tak berani memandang wajah Sinona. Wanita itu ketika menampak Okie tundukan kepala tidak menjawab perkataannya telah menduga Okie tentu merasa malu karena di sekitarnya ada banyak wanita muda dalam keadaan setengah telanjang. Maka buru-buru memberi isyarat kepada orang-orangnya sambil berkata, kalian mundur dulu, kalau aku tidak panggil jangan sembelarangan masuk, setelah orang-orang bawahannya berlalu, wanita itu berkata pula, sudah, sekarang mereka sudah pergi semua kau tak usah malu lagi. Di pulau kami ini, kecuali tidak ada orang lelakinya, yang lainnya tak ada yang kelewatan eh. Okie angkat kepala perlahan setelah mengawasi wanita yang sangat misterius itu sejenak, baru menjawab, Aku yang rendah bernama Okie, hendak pergi ke Lemhei, apa mau dikata telah terdampar oleh badai, sehingga perahunya pecah. Aku yang rendah sangat bersyukur telah mendapat pertolongan tocu, di sini aku ucapkan terima kasihku. Okie coba berdiri hendak memberi hormat siapanya na baru saja bergerak, dalam badannya merasa sakit sekali sehingga ia urungkan berdiri. Wanita itu buru-buru berbangkit menghampiri Okie, lalu lur tangannya diletakkan di atas pundak Okie dengan suara seolah-olah orang yang sedang merayu ia berkata, Kongcu jangan bergerak dulu ketika kau kecebur ke dalam laut, sudah lima hari lima malam berada di dalam air, maka tentu saja lantas merasa sakit dadamu kalau mau bergerak. Okie pikirannya lantas bekerja wanita ini mengapa tahu begitu banyak, apakah ia juga seperti mengerti ilmu silat? Apa yang diduga oleh Okie tidak salah wanita muda itu bukan cuma pandai ilmu silat saja bahkan ilmu silatnya tinggi sekali. Ketika Okie terdampar di pulau itu dan dapat ditolong oleh orang-orangnya, begitu melihat ia sudah tahu bahwa pemuda itu adalah seorang gagah yang berkepandaian tinggi maka tidak menunggu sampai Okie sadar, diam-diam sudah dikerjai, maka Okie merasa lemah sekujur badannya, kalau bergerak sedikit saja lantas merasa sakit. Wanita itu ketika menampak wajah Okie berubah lantas mengerti apa yang sedang dipikiri, tapi ia tidak berkata apa-apa. Dengan tindakan perlahan ia balik lagi ke tempat duduknya, lalu berkata pula, Kongcu jangan takut. Penduduk di pulau ini bukan sebangsa pria atau iblis, cuma mereka sejak kecil dibesarkan dalam pulau tanpa laki-laki, tidak pernah melihat orang laki-laki lebih-lebih tidak kenal urusan suami istri, maka jadi tidak kenal perasaan malu. Sebetulnya ini juga tidak apa-apa, harap Kongcu legakan hatimu, aku ada sesuatu urusan, ingin bertanya kepada Tocu menyahut Okie sambil langgukan kepala tapi perkataannya itu lantas dipotong oleh si Nona. Kita semua adalah orang yang mengerti pelajaran ilmu silat, maka Kongcu tak usah terlalu merendah. Kongcu kalau ingin menyatakan apa-apa, harap bicara saja terus terang supaya kita bisa merundingkan bersama, aku sudah ditolong oleh Tocu, budi ini aku tidak bisa lupakan, tapi entah apa sebabnya setelah aku sadar, telah dibikin tidak berdaya, apakah ini memang merupakan sesuatu peraturan memperlakukan tetamu dari pulau Tocu ini? Ini wanita itu agaknya tidak merasa kaget dari atas pertanyaan Okie, bahkan menjawab sambil ketawa, Kongcu, jangan gusar, ini adalah perbuatannya orang-orangku itu yang tidak ku ketahui pada sebelumnya. Sebentar aku pasti suruh mereka minta maaf kepada Kongcu. Ada suatu hal yang ingin aku menyatakan, tapi rasanya susah membuka mulut. Asal Kongcu terima baik semua urusan mudah dirundingkan. Asal aku Okie mampu melakukan, seharusnya aku suka memberi bantuan, harap Tocu sebutkan saja, sepasang mata wanita itu memandang Okie dengan tidak berkedip, wajahnya nampak merah seringah, tiba-tiba tundukan kepalanya, nampaknya sangat malu untuk membuka mulut. Okie yang menyaksikan sikapnya wanita itu, dalam hatinya juga timbul rasa heran, tetapi ia hanya sebentar saja lantas berkata, Tocu hendak memerintahkan apa? Silahkan, setelah didesak oleh Okie, wanita muda itu rupanya baru tersadar, kemudian baru kembali kepada keadaan semula. Urusanku ini mudah sekali. Asal kau mempunyai hati jujur segera bisa dilaksanakan. Kalau kau sudah terima baik soal ini, aku tanggung kau akan dapat mencicipi segala kesenangan dunia, demikian si Nona berkata sambil melirik Okie. Okie yang diperlakukan secara demikian, hatinya berdebaran, ia menundukkan kepala, tidak bisa menjawab iba-tiba terdengar suara si Nona pula, bagaimana? Apakah kau tidak sudi Okie di dalam hati berpikir? Wanita ini sebenarnya mawara. Mengapa tidak mau menjelaskan persoslannya secara terus terang? Berpikir demikian, ia lantas menjawab, Tocu masih belum menjelaskan persoalannya bagaimana aku sudi atau tidak menerima. Tocu sudah ketahui wanita itu melirik kepada Okie, kemudian berkata sambil gertak gigi. Baiklah aku jelaskan padamu Kongcu. Aku berdiam di pulau ini sudah beberapa puluh tahun, selamanya belum pernah ada orang laki-laki yang datang kemari. Beberapa hari berselang, setelah angin puyuh mengamuk, anak buahku telah memberikan laporan bahwa banyak papan dan barang-barang yang mengapung di atas permukaan laut. Kala itu aku lantas berpikir tentu ada perahu yang hanyut atau tenggelam, maka aku lantas menyuruh mereka memeriksa di seluruh pulau untuk mencari jika ada orang yang terdampar di pulau ini. Benar saja mereka lantas memberi laporan pula bersama seorang laki-laki kasar hitam. Ini seolah-olah ada pemberian dari Tuhan yang merasa kasihan kepada umatnya yang hidup tersendiri di pulau ini, sehingga telah mengantarkan kau kemari kalau kau suka berjanji mau berdiam di sini, aku tidak akan mengecewakan kau. Aku rasa kau tentunya tidak akan menampik, sehabis berkata, nona itu lantas unjukkan ketawanya yang menggiurkan tetapi Hokie lantas menjawab sambil menggoyangkan tangannya. Tocu terhadap diriku yang merendah telah membuang budi yang sangat besar, budi ini di kemudian hari pasti akan ku balas. Tetapi kalau Tocu menyurah aku tinggal di sini, ini bagiku merupakan soal yang berat, sebab aku masih ada dendam sakit hati atas kematian ayahku yang sampai sekarang masih belum bisa dibalas. Di samping itu, juga pesan suhuku untuk menyelesaikan satu urusannya juga belum kulaksanakan, maka dalam hal ini aku harap agar Tocu suka memberi maaf, wanita itu lantas nyeletuk, semua urusan ini tidak perlu Kongcu urus sendiri. Beritahukan saja nama dan alamatnya musuhmu itu, nanti aku akan menyuruh orang-orangku pergi untuk menyelesaikan. Harap Kongcu tidak usah banyak pikiran, urusan ini hanya aku sendiri yang dapat melaksanakan, kalau meminjam tangan orang lain, sudah tentu akan gagal, maka harap Tocu memberi maaf saja, wanita muda itu melihat Hokie bersikap keras, tidak mau menerima permintaannya, maka lantas memberi perintah kepada orang-orangnya membawa keluar kawan Hokie yang turut ditawan di situ juga. Sebentar kemudian, rombongan wanita muda telah menggotong seorang lelaki yang terikat kencang, kemudian dilemparkan ke tengah ruangan. Ketika Hokie menegasi, lelaki yang dilemparkan itu bukan lain adalah Gowoyapa. Melihat Hokie juga berada di situ. Gowoyapa lantas uring-uringan, Saudara Ho, aku tidak tahu, kawanan perempuan liar ini pada menggunakan ilmu gaib apa sehingga ilmuku sendiri menjadi tidak berguna lagi, Hokie kuatirkan kawannya yang tolol ini nanti mengacau belo tidak karuan, maka lantas pendelikan matanya supaya ia jangan banyak bicara. Gowoyapa mengerti, maka ia lantas menutup mulutnya. Wanita muda itu lantas berkata kepada Hokie dan Gowoyapa berdua. Hokongcu orang ini barangkali juga kau kenal, benar, ia adalah sahabatku, jawab Hokie. Kalau segitu, soal ini mudah sekali dipecahkan. Tapi bukankah kau mengatakan bahwa masih ada urusan yang masih belum kau selesaikan? Sekarang aku mendapat suatu care yang paling baik, asal kau setuju aku boleh mengantar pulang sahabatmu ini dan urusanmu itu dipasrahkan saja padanya suruh dia yang membereskan, dalam hal apa saja aku suka menerima tetapi hanya dalam soal ini aku tidak dapat menyetujui, jawab Hokie. Demikian juga dengan aku segala apa bisa dibereskan hanya tidak akan membiarkan kau berlalu dari pulau ini, wanita itu juga kukuh. Hokie melihat si nona kukuh hendak memendam ia dalam pulau itu, maka ia segera berkata dengan suara gusar, mengapa tocu memaksa orang yang sedang berada dalam kesulitan? Aku sekalipun harus binasa, tidak nanti akan menurut permintaanmu, wanita muda itu tertawa terkekeh-kekeh. Aku tidak takut kau tidak menurut, kalau kau tidak percaya, tunggulah saja sekalipun kau mempunyai dua sajab juga jangan harap bisa keluar setengah tindak saja dari pulau ini, setelah berkata, ia lalu gapaikan tangannya orang-orangnya dan memerintahkan supaya pemuda itu dikurung dalam kamar tahanan. Rombongan wanita muda itu dengan cepat telah bertindak mereka menggotong dirinya Hokie dan Gowiyapa ke sebuah rumah batu yang letaknya tidak berjauhan dengan pantai laut. Pada saat itu, hari sudah gelap Hokie dan Gowiyapa yang ditutup dalam kamar batu itu sudah merasa agak dingin. Ketika hendak bersemedi untuk melawan hawa dingin ternyata jalan darahnya sudah tertotok. Saudara Ho, nasib kita sesungguhnya sangat jelek dalam waktu beberapa hari ini, rupa-rupa kejadian yang sial telah menimpa diri kita, dan sekarang kembali terjatuh ke dalam tangan kawanan kaum wanita liar ini, berkata Gowiyapa. Gowiyapa Biar bagaimana kita harus bersabar, jangan sembelarangan bertindak, kita sudah tertotok jalan darah kita, kalau kita salah bertindak akibatnya lebih hebat. Hokie menasahati. Gowiyapa pikir perkataan Hokie itu memang benar sekalipun ia mempunyai ilmu kebal tapi sekarang dalam keadaan tidak berdaya, dan juga tidak ada gunanya. Bahkan kalau sampai menimbulkan kegusaran para wanita itu, salah-salah bisa mati konyol. Maka ia lantas bertanya kepada Hokie. Hokie, saat itu sebetulnya juga sudah tidak berdaya, terpaksa cuma menghela nafas dan menjawab dengan perlahan, terpaksa kita melihat peruntungan kita sendiri bagaimana, siapa tahu kalau masih ada harapan. Mendadak pintu terbuka, lalu disusul oleh suara seorang wanita, Hokongcu bolehkah aku masuk untuk beromong-omong? Hokie dengar seperti suara wanita lagi, maka ia segera menjawab, asal nona tidak takut badanmu kotor silahkan masuk saja. Kamar batu itu biasanya untuk menyekap orang yang membuat salah mati, sehingga di dalamnya tak ada perlengkapan apa-apa. Wanita muda itu ketika berada di dalam lalu mencari tempat sembarangan untuk duduk, lantas berkata pada Hokie, dengan demikian kita berlaku tidak pantas terhadap Hokcu, harap Hokcu tidak kecil hati, mana bisa begitu, aku yang rendah sudah ditolong oleh nona, sehingga tidak binasa di dalam laut, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih saja, rasanya masih belum cukup. Wanita itu perdengarkan suara ketawanya yang manis. Aku sengaja menengoki kau, apakah Kongcu merasa betah berada di dalam tanah ini? Barusan permintaanku terhadap Kongcu, harap Kongcu suka pikir baik-baik, besok saja kau beri jawabannya, berkata wanita itu, yang lantas memandang Hokie dengan sorot metu yang mengandung arti. Kemudian lantas berbangkit dan meninggalkan kamar itu. Hokie tundukan kepala tidak berkata apa-apa. Sebenarnya ia merasa sangat jemuh terhadap kelakuan wanita yang terus-menerus mengganggu. Goyapa yang menampak kawannya begitu kesal, memerinah sehat padanya, Saudara Ho, kau terima baik saja permintaannya. Kalau dia sudah melepaskan aku nanti, aku datang lagi untuk menolong dirimu. Kalau tidak, kita berdua tak ada yang hidup satupun. Perkataan Goyapa ini benar telah membuat sadar pikiran Hokie. Maka ia lantas berkata, Benar, kalau kau tidak katakan, aku tidak tahu akan akal ini, besok aku akan bicara padanya. Dua orang itu selagi enak ngobrol, tiba-tiba terdengar suara nyaring, kemudian muncul diri seorang. Hokie mengira orang yang datang itu adalah itu wanita muda, selagi hendak berkata tiba-tiba ia melongo mengawasi orang yang datang itu. Kiranya orang yang baru muncul itu adalah si pencuri sakti Aoyang Hia. Dalam keadaan demikian Hokie bertemu dengan Aoyang Hia, bukan main girangnya. Saudara Ho, ini bukankah Aoyang Lociampu? Sekarang kita telah tertolong, begitulah Goyapa lantas berseru ketika munculnya orang tua itu. Aoyang Hia buru-buru taruh terunjuk di mulutnya, untuk memberi isyarat supaya mereka jangan berisik. Setelah berada di dalam, ia lantas rapatkan pintu, baru mendekati Hokie dan berkata dengan suara perlahan, Ho Siah Ohiap bagaimana nona-nona ini toh boleh juga? Haha, Hokie membiarkan dirinya digoda, ia balas bertanya, Lociampuai bagaimana bisa terlepas dari bahaya kau jangan cemas, nanti aku ceritakan dengan perlahan, jawab orang tua itu sambil tersenyum, kiranya, ketika badai mengamuk hebat, Aoyang Hia sedang mabuk arak. Tapi ketika terdampar oleh air laut, ia telah tersadar. Dan ketika melihat perahunya sudah pecah serta dirinya telah ditelan ombak, keinginan untuk hidup telah membuat ia terus berusaha mencari potongan kayu setelah mendapatkan kayu pecahan perahu, dengan itu ia terus mengambang di atas lautan. Di lautan ia terumbang ambing tiga hari tiga malam lamanya seperti juga Hokie, ia juga terdampar ke pulau kaum hawa itu. Ia juga melihat bagaimana ketika Hokie dan Gow Yapa ditolong dan dibawa pergi oleh gerombolan wanita muda itu. Ia khawatir dirinya dapat dilihat oleh kawanan wanita itu, maka dengan sisa kekuatannya tenaga yang masih ada, ia coba selulup di dalam air. Kira-kira setengah jam lamanya, ia baru berani muncul lagi. Setelah dapat kenyataan kawanan wanita muda itu sudah berlalu, ia baru berani muncul lagi dan mencari tempat untuk sembunyikan diri. Di tempat sembunyinya ia mencari buah-buahan untuk tangkal perutnya dan tempat tidurnya di atas pohon. Ketika ia bangun, ternyata itulah hampir malam. Ia buru-buru lompat turun, memakai pakaiannya, dan coba atur pernafasannya ternyata tidak mendapat halangan suatu apa, hingga hatinya mulai merasa lega. Mendadak ia ingat diri Hokie dan Gowiyapa, bahkankah dibawa pergi oleh kawanan kaum wanita itu aw yang ia bisa mengambil keputusan dengan cepat, sebentar saja sudah tiba di sebuah perkampungan. Dengan akalnya yang cerdik, akhirnya ia dapat menemukan tempat tawanannya Hokie dan Gowiyapa. Di sekitar batu itu berputar-putaran sambil mencari pikiran untuk menolong diri Hokie dan Gowiyapa. Kebetulan pada saat itu teorang wanita muda dengan anak. Kuncinya yang khusus dibuat telah memasuki kamar tawanan, setelah agak lama berdiam di dalam, lalu keluar. Sebagai seorang pencuri ulung, dengan mudah saja aw yang ia dapat mengambil anak kunci dari tangannya wanita yang sedang bertugas itu. Begitulah ia akhirnya dapat masuk ke kamar tahanannya Hokie dan Gowiyapa. Setelah mendengarkan cerita Aoyanghia, Gowiyapa lantas berkata, Lociampuwe, dengan sejujurnya aku Gowiyapa semula tidak menandang mati atas perbuatanmu sebagai pencuri itu, tapi kali ini aku sungguh merasa sangat kagum atas kecerdikanmu, kepandaian yang cuma sebegitu saja apalagi artinya, kau terlalu memuji jawab Aoyanghia sambil ketawa. Aoyanggciampuwe, sekarang sudah masuk, tapi sebaiknya Ciampuwe mencari akal lagi bagaimana supaya kita bisa lolos dari sini, kata Hokie. Hal ini tidak usah kalian khawatirkan. Aku sudah siap titik apa? Kau sudah siap hendak lari dengan kita tanya Gowiyapa kaget. Dengan tidak memikirkan keadaan sendiri ia lantas hendak berdiri. Tetapi baru saja ia bergerak, lantas ia menjerit dan lantas roboh pingsan. Aoyanghia tidak mengetahui apa sebabnya ia hanya mengira bahwa Gowiyapa mendapat sakit keras maka sesaat itu ia seri diri tertegun. Hokie cepat-cepat memberikan keterangannya. Lociampuwe, Gow to aku bukan karena sakit, dia sama keadaannya dengan Boampoe entah dengan kera bagaimana jalan darah kita telah dikuasai. Begitu bergerak lantas merasakan sakit sekali. Barusan Gow to aku karena menggunakan tenaga terlalu banyak, maka lantas jatuh pingsan. Sebentar dia pasti bisa siuman sendiri, Aoyanghia coba membuka totokan mereka, ternyata telah berhasil. Hokie dan Gowiyapa lantas berdiri. Keduanya, setelah menggerak-gerakan tangan dan kakinya, begitu pula jalan pernafasannya, ternyata sudah tidak ada halangan apalagi, maka legalah perasaan hati mereka. Aoyanghia segera mengajak Hokie dan Gowiyapa lantas berlalu tetapi Hokie lantas memegang tangan Aoyanghia sembari berkata, sabar dulu, para wanita yang menjaga di sekitar rumah ini, mungkin akan mengetahui semua gerakan kita. Gowiyapa juga tidak menantikan sampai siorang itu menjawab lantas sudah nyeletuk, saudara Hokau sebetulnya terlalu hati-hati. Dulu aku Gowiyapa tertotok jalan darahku oleh orang-orang perempuan itu, sehingga tidak berdaya terhadap mereka. Tetapi sekarang aku sudah bebas, kalau mereka mau coba-coba merintangi aku nanti akan menghajar mereka dengan pecut bajaku ini supaya mereka juga tahu rasa Aoyanghia yang mendengar Gowiyapa nyerocos terus, cepat-cepat berkata sambil goyangkan tangannya, Jiewe jangan terlalu ribut. Tempat yang sebetulnya tidak ada orang kalau saudara Gowu begitu ribut, bukanlah berarti menarik perhatian mereka? Jiewe tidak usah gelisah wanita yang menjaga di sekitar kamar tahanan satu persatu. Telah kubikin tidak berdaya. Kita boleh jalan dengan leluasa, orang tua itu lalu memimpin kedua kawanannya dan diam-diam mereka meninggalkan kamar tahanan tersebut. Belum jauh mereka berjalan tiba-tiba terdengar suara liuh. Selaka, kedua orang itu sudah kabur. Lekas laporkan kepada Tocu titik suara itu lantas disusul dengan suara tanda bahaya. Sebentar seluruh pulau itu sudah menjadi ramai sekali. Hokiai bertiga ketakutan mereka lari semuanya ke dalam rimba. Sekali hendak bersembunyi mendadak terdengar suara bentakan, manusia goblok yang tidak tahu diri. Apakah kalian ingin cari kematian Hokiai lalu memasang matanya, yang bicara itu ternyata adalah perempuan muda yang sekarang sedang berdiri di depannya sejauh kira-kira satu tombak. Ia mengawasi ketiga orang itu dengan wajah dingin. Hokiai mundur tiga langkah lalu berkata, Nona jangan terlalu mendesak. Harus kau ketahui bahwa Hokiai juga bukan sembelarang orang yang boleh kau perlakukan senaknya saja. Ia, nonamu justru kepingin tahu sampai di mana kepandayanmu kalau kau tahu gelagat lekas balik ke kamar batu. Kalau tidak, berarti mencari mampus sendiri. Adakah Nona yakin benar kalau usaha Nona itu akan berhasil dalam pulauku ini? Ada satu ketentuan orang-orang yang datang ke pulau ini, barang siapa yang menurut kehendakku hidup dan yang melawan berarti mati. Nonamu tidak percaya kau mempunyai sayap bisa terbang dari sini, kata si Nona dengan mati melotot. Menampak sikap si Nona yang membawa caranya sendiri. Hokiai juga menjadi tidak senang, maka ia lalu menjawab. Aku si orang si Hok kepingin melihat kepandayan Nona, aku kepingin coba, bisa keluar dari pulau ini atau tidak sehabis berkata, ia memberi isyarat kepada Aoyang Hia dan Gohoyapa supaya masing-masing siap sedia. Wanita itu dengan tanpa bicara apa-apa lagi, lantas maju kira-kira lima tindak di depannya Hokiai kemudian menyerang dengan tangannya. Hokiai menyaksikan serangan wanita itu begitu ganas, tidak berani menyambuti, buru-buru mengelakkan dirinya dari serangan tersebut. Tetapi kasihan bagi Gohoyapa yang berdiri di belakang Hokiai. Ia mengira Hokiai akan menyambuti diri hingga serangan wanita itu dengan telak mengenakan dirinya sampai ia terpental satu tumbak jauhnya dan jungkir balik. Kalau ia tidak mempunyai ilmu kebalan miscaya sudah binasa seketika itu juga. Dengan wajah dan badan penuh dibu, Gohoyapa segera melompat bangun, kemudian menerjang ke arah si wanita sambil berkata dengan gusarnya. Perempuan liar, kau berani menghina orang, aku Gohoyapa kepingin mencoba sampai di mana kepandayanmu, begitu berkata lantas hendak mengeluarkan senjata pecut bajanya tapi ternyata pecutnya sudah tidak ada di tempatnya. Kiranya pecut Gohoyapa sudah terbawa oleh hombak ketika terjadi kecelakaan di laut betul-betul lucu laganya si Tolol. Wanita itu rupanya tidak mau memberi hati kepada lawannya, begitu melihat Gohoyapa tercengang lalu maju menyerang lagi. Serangan itu hebat sekali, Gohoyapa hendak menyingkir, tapi sudah tidak keburu. Selagi dalam keadaan sangat berbahaya, Hokie, dari samping dengan menggunakan kekuatan tenaga dalamnya, menyambuti serangan wanita itu. Ketika kekuatan itu beradu, lalu menimbulkan suara gemuruh, batu-batu dan daun-daun pohon pada berterbangan, sedang badannya Gohoyapa yang turut kesambar anginnya juga tidak bisa berdiri tegak dan jatuh di tanah. Hokie merasa dadanya bergolak. Mulutnya menyemburkan darah segar. Wanita itu yang maksudnya hendak membinasakan diri Gohoyapa tidak nyana mendapat perlawanan begitu hebat dari Hokie, untung ia berlaku gesip, sebelum serangan Hokie mengenakan dirinya dengan telak sudah mundur beberapa tindak sehingga terhindar dari kematian, tapi tidak urung serangan Hokie, ia sendiri juga lantas terpental sejauh satu tombak lebih, lantas duduk sambil menyemburkan arah dari mulutnya. Hokie buru-buru menghampiri Gohoyapa untuk menanyakan keselamatannya. Ketika menampakkan pemuda tolol itu tidak terluka apa-apa baru merasa lega. Tapi apa yang disaksikan pada saat itu? Kiranya ada beberapa ratus wanita penduduk pulau tersebut, ketika menampak tocunya terluka, setiap orang nampaknya sangat gelusar dengan membawa anak panah dan gendawa mereka telah mengurung diri Hokie bertiga. Hokie yang menyaksikan keadaan demikian, diam-diam mengeluh. Kalau kawanan wanita itu nanti benar-benar melepaskan anak panahnya bagi Gohoyapa yang mempunyai ilmu kebal, masih tidak mengapa tapi ia sendiri dan Aoyanghia pasti akan terpanggang di bawah hujan panah itu. Mengingat akan diri Aoyanghia ia lantas berpaling mencari orang tua itu, tapi ternyata sudah tidak kelihatan batang hidungnya, Hokie semakin cemas. Saudara Ho perlah apa kau merasa gelisah, ilmu kebaku justru dapat digunakan untuk menghadapi senjata anak panah ini. Masih ada aku di sini, perlu apa takut dalam keadaan terpaksa, Hokie lalu panggil Gohoyapa, mereka lalu berdiri saling membelakangi, jika benar kawanan wanita itu nanti menghujani anak panah Hokie akan melindungi depannya dengan sepasang tangannya, sedang Gohoyapa melindungi bagian belakang. Para wanita sembari memegang gendawa masing-masing dan mengawasi Hokie dan Gohoyapa dengan mat mendelik perlahan geser maju kakinya, kepungan makin lama jadi makin ciut. Sebentar kemudian, pulau misterius itu telah diliputi oleh hawa peperangan dan kekhawatiran. Mendadak terdengar suara bentakan nyaring, kemudian disusul dengan menyambarnya anak panah yang datang seperti hujan ke arah Hokie dan Gohoyapa. Hokie menampak lawannya sudah mulai melakukan serangannya anak panah, dengan kedua tangannya yang digunakan secara bergantian untuk menangkis setiap anak panah yang menyambar ke arah dirinya. Sedangkan Gohoyapa juga tidak tinggal diam dengan kedua tangannya juga ia repot menyambuti setiap batang anak panah yang luncur ke badannya. Tapi karena jumlah musuh makin lama makin banyak kedua orang itu perlahan-lahan sudah mulai kewalahan. Selagi dalam keadaan ripuh demikian, mendadak terdengar suara riuh yang mengatakan, Api, api, kebakaran, kebakaran. Ada orang melepas api wanita-wanita itu ketika mendengar jeritan ada api, wajahnya pada berubah kaget dan hawaiir, dengan tanpa menghiraukan Hokie dan Gohoyapa, mereka lantas bubar pada lari ke kampung untuk menolong bahaya api. Hokie buru-buru menarik tangan Gohoyapa, juga hendak lari menuju ke kampung. Gohoyapa mengira Hokie mau ajak bantu menolong memadamkan api, maka lantas menolak sambil berkata, Saudara Ho, apa sudah gila? Kita baru saja terlepas dari keganasan mereka, mengapa kau hendak lari ke sana? Apakah kau sudah tidak ingin pergi ke LEMHE? Hokie tidak sempat memberi keterangan, ia hanya berkata, Lekas kita cari ke sana, entah dia ada atau tidak. Jawaban Hokie tambah membuat bingung Gohoyapa. Hokie baru hendak menjelaskan bahwa ia hendak mencari Ouyang Hia, tiba-tiba orang tua itu ternyata sudah muncul di depan matanya. Hokie menampak Ouyang Hia dalam keadaan selamat, hatinya merasa lega. Orang tua itu dari badannya mengeluarkan sebuah benda lalu diberikan kepada Hokie sambil berkata, Hosia Ouyang Hia, barang ini tentunya ada kepunyaan mohokie terperanjat, karena barang yang ditunjukkan itu adalah tanda pusaka Kiyu Hoan Leng yang berada di lehernya. Loh Chiam Pue, dari mana kau dapatkan barang ini? Demikian ia bertanya. Barusan kau dan saudara Gohoyapa melayani musuh, aku telah menyingkir, diam-diam nyelundup ke kampung. Maksudku semula ialah hendak mencari barang makanan, tak nyana aku ketemukan barang ini, maka aku lantas bawa balik untuk dikembalikan padamu, berulang-ulang Hokie menyatakan terima kasihnya. Ia masih ingin menyatakan apa-apa lagi Gohoyapa yang berdiri di samping sudah merasa tidak sabaran lagi, maka lantas berkata, Saudara Ho, orang-orang perempuan itu kini sudah berlalu semua, perlu apa kita masih berada di sini mengobrol saja, bukan lekas pergi menyelamatkan diri Aoyang Hia lalu berkata, kalian tidak usah cemas, hal ini aku sediakan, mari ikut aku orang tua itu lalu ajak mereka ke satu tempat dekat jurang, lalu berkata pula sambil menunjuk ke sana. Di bawah sana aku telah dapatkan beberapa potong kayu, sekarang kita tinggal cari talinya untuk mengikat. Kayu-kayu itu, kita duduk di atasnya bukan kahurusan akan menjadi beres selagi mereka repot mencari-cari tali, tiba-tiba terdengar suara keresekan. Itu ternyata suara sebuah sampan yang didayung oleh seorang tua. Hoki-ye lalu pentang mulutnya, berkata dengan suara nyaring. Lociampu-ye tolong bawa sampanmu kemari tapi orang tua itu seperti tidak mendengar, ia masih mendayung sampannya sambil menyanyi, tidak menghiraukan panggilannya Hoki-ye. Hoki-ye menganggap orang tua itu mendengar, maka lantas lari turun mendekati, lantas berkata pula, Lociampu-ye tolong dekatkan sampanmu, Boampu-ye di sini menjumpai Lociampu-ye. Lociampu-ye itu angkat kepalanya, lalu menjawab dengan suara seperti gusar. Orang begitu muda, mengapa terlalu bawal Hoki-ye agak mendulu, tapi ia lantas berkata pula, Lociampu-ye jangan marah. Tolong dekatkan sampanmu nanti. Boampu-ye beritahukan lagi tentang pengalaman Boampu sekalian. Orang tua itu meskipun tadi nampaknya, gusar ia tidak urung ia dayung juga sampannya menghampiri Hoki-ye. Tatkala sudah berada dekat, Hoki-ye baru tahu bahwa sampan itu ternyata cuma kira-kira satu kaki lebarnya, panjangnya kira-kira satu tumbak lebih. Kalau orang biasa jangan kata buat berlayar di lautan, sedang buat berdiri saja rasanya masih sulit. Orang tua itu rambutnya sudah putih seluruhnya, pelipisnya nampak sangat menonjol tinggi, sinar matanya tajam sekali begitu melihat sudah dapat diduga kalau ia itu ada orang rimba persilatan yang bukan sembelarang orang. Hoki-ye buru-buru memberi hormat, dengan sikapnya yang sangat sopan. Ia berkata pula, Lociampu-e, Boampu-e Hoki-ye dengan kedua kawan, tadinya hendak ke Lemhe dengan menumpang sebuah perahu, apalacur di tengah jalan perahu telah tenggelam diterjang badai, sehingga kita bertiga terdampar sampai ke sini. Entah Lociampu-e bisa memberikan pertolongan untuk memecahkan kesulitan kita atau tidak, orang tua itu tertawa tergelak-gelak, suara ketawanya itu begitu lama tidak bisa buyar, sehingga membuat pembelingai yang mendengarnya. Setelah merasa puas ketawa barulah ia berkata, Bocah Cilik Kau berkata setengah harian selalu mengucapkan, Lociampu-e Boampu-e, aku siorang tua sesungguhnya tidak dapat menangkap maksudmu. Bicaralah yang terang supaya orang bisa mengerti, Ho-Ki-ye mengerti bahwa orang tua itu sengaja berlagak pilon, maka juga lantas berkata dengan sewajarnya. Boampu-e bertiga ing pergi ke Lemhe, Hai di sini tidak ada perahu, Bolehkah kau si orang tua tolong antarkan kami ke sana, entah kau orang tua sudi atau tidak kau tanya aku sudi atau tidak? Aku sekarang beritahukan padamu, aku siorang tua tidak sudi carilah orang lain menampak orang tua itu tidak mau, Ho-Ki-ye tidak bisa berkata apa-apa. Selagi masih berada dalam kesangsian, Go-Yapa tiba-tiba berkata dengan suara gusar, Hai tua bangka, tidak peduli kau mau atau tidak aku Go-Yapa juga hendak menumpang sampanmu sehabis berkata, lantas lompat dan berdiri di dalam sampan. Ho-Ki-ye menampak perbuatan Go-Yapa yang sangat ceroboh. Ia khawatirkan akan membuat gusar orang tua itu hingga tambah tidak mau ditumpangi, maka lantas mementak kepada kawannya itu, Go-To-Ako jangan berlaku tidak pantas terhadap orang tua. Kalau Lo-Ci-ye ini tidak sudi, kita juga tidak bisa memaksa, sehabis berkata lalu berkata pula kepada orang tua itu, barusan sahabatku ini berlaku kasar terhadap Lo-Ci-ye, Bo-Am-Po-E di sini mohon Lo-Ci-ye supaya suka memberi maaf, jawaban orang tua itu sungguh-sungguh di luar dugaan orang bukan saja tidak gusar terhadap Go-Yapa. Apa yang perlakukan padanya begitu kasar sebaliknya malah berkata kepada si Tolol itu sambil tertawa, mendingan si Tolol yang berterus terang, aku siorang tua justru tidak suka banyak pernik. Mari, mari aku nanti antar kau ke sana, menggapai kepada Hokia Danau Yang Hia. Mengapa kalian berdua masih berdiri seperti patung? Apakah kalian masih ingin mencari istri di pulau ini? Hokia Danau Yang Hia lantas lompat ke dalam sampan. Selagi hendak mencari tempat duduk mendadak orang tua itu berkata pula, aku antar kalian ke sana tidak apa tapi kalian harus mempunyai liang sim, tidak boleh mencuri barang-barangku. Aau Yang Hia yang mendengar perkataan si orang tua itu, hatinya merasa tidak boleh mencuri barang-barangku. Aau Yang Hia yang mendengar perkataan si orang tua itu hatinya merasa tak enak, wajahnya merah seperti kepiting direbus. Siapa tahu orang tua itu malah menggoda padanya, hai, laoko ini bagaimana sih? Apakah terserang penyakit panas mendadak? Mengapa wajahnya begitu merah kau Yang Hia sejak melihat orang tua itu belum pernah membuka mulut? Ia merasa seperti pernah kenal dengan orang tua ini, tapi tak ingat lagi di mana pernah bertemu. Tak kala dengar perkataan orang tua itu yang seolah-olah menggoda dirinya, ia sadar maka cepat ia memberi hormat seraya berkata, Lo Chiang Puei ini tentu adalah orang tua yang disebut mempunyai gelar nelayan empat penjuru lautan yang namanya sangat kesohor. Di sini Aau Yang Hia memberi hormat orang tua itu lantas tertawa bergelak-gelak, kemudian berkata, Aau Yang Hia, aku kirakah sudah tidak kenal aku siorang tua lagi? O Agi Puei tadi kesalahan mata, kalau tidak Lo Chiang Puei yang mengingatkan, hampir saja tidak berani mengenali, jawab Aau Yang Hia sambil tertawa. Kiranya si nelayan empat penjuru lautan ini adatnya sangat kukai, ia benci sekali terhadap kejahatan, asal saja. Urusan begitu terjatuh di tangannya, kalau tidak binasa pasti orang bersangkutan akan cacat seumur hidupnya. Tapi, ia sebaliknya ada orang yang paling gemar menolong orang yang berada dalam kesulitan. Hau Kiai bertiga kali ini kalau tidak bertemu dia, jangan kata bisa sampai ke lembei, mungkin jiwanya sudah hilang di tengah jalan. Tidak sampai setengah hari, nelayan empat penjuru lautan itu sudah mengantarkan Hau Kiai. Kalau hendak meninggalkan padanya, ia masih memberi pesanan demikian, kau sampaikan kepada Cik Cie Sinong bahwa aku si nelayan tua tidak lama kemudian hendak menjumpai padanya. Hau Kiai bertiga setelah mengucapkan terima kasih, lantas berjalan menuju ke foto untuk mencari si Nikou Tuatian Sim-Sin Ni titik. Tidak antara lama dari jauh mereka sudah dapat melihat ada sebuah kuil yang dikelilingi oleh banyak pohon, hingga nampaknya seperti rimba. Saat itu cuaca sudah mulai gelap, di dalam kuil lapat-lapat ada sinar lampu. Hau Kiai lalu berkata kepada Aoyang Hia, Aoyang Chiampoe, tempat ini terpisah dari foto rasanya sudah tidak jauh lagi, bagaimana kalau kita jalan cepat sedikit belum sampai Aoyang Hia menjawab, Gou Yapa sudah nyeletuk, pergilah kalian berdua aku Gou Fapa memang ada seorang yang tidak ada gunanya, pergidangan kalian tidak beda sebagai rintangan, ada lebih baik kalian jalan dengan jalan kalian sendiri, dan aku akan jalan dengan jalan sendiri. Hau Kiai menampak yang adat, buru-baru lompat mencegah padanya Seraya berkata, Gou To'ako, kau kecapah? Tanpa sebab mengapa kau ngambek, Gou Yapa sebetulnya belum pernah berani ngambek terhadap Hau Kiai, kali ini entah apa sebabnya ia mendadak jadi demikian. Kau masih tanya aku mengapa tidak tanya dirimu sendiri? Kalian berdua dengan mengandalkan ilmu lari pesat yang lebih atas daripada ku si orang Shigo sengaja lari semaunya, ini masih tidak apa, dan sekarang setelah sudah dekat di tenggat tujuannya, kau lantas minta orang jalan lebih lekas, bukankah ini berarti kau sengaja hendak meninggalkan aku si orang Shigo O'o Kiai? pikirannya selalu ditunjukkan kepada Tian Sim Sin Niye, sehingga tidak memperhatikan keadaannya Gou Yapa. Dan setelah Gou Yapa mengucapkan demikian ia baru lihat bahwa sahabatnya ini memang benar keadaannya sudah sangat lelah sekali, keringatnya sudah membasahi sekujur badannya, napasnya memburu seperti kerbau. Maka ia buru-buru menghibur, Gou To'ako, barusan karena aku memikiri ingin lekas-lekas bisa menemui Tian Sim Sin Niye sehingga tidak memperhatikan keadaan To'ako, harap To'ako maafkan saja kekeliruanku ini, Aoyang Hia juga membujuk supaya Gou Yapa jangan mengambil di hati terus. Dengan demikian barulah si To'ol itu menjadi tenang. Tiga orang itu sekarang terpaksa jalan perlahan-lahan, ketika sudah gelap baru tiba di depan kuil. Kuil itu dibangun di bawah kaki bukit, ternyata ada merupakan bangunan yang megah. Di samping kuil yang sangat besar, masih ada bangunan rumah yang tidak kurang dari ratusan jumlahnya. Ruangan sembah yang berada di tengah-tengah kuil kamar tempat semedi terpisah di kedua sisi. Di samping itu masih ada lagi ruangan belakang yang terpisah beberapa tombak dengan ruangan tengah, mungkin untuk kepentingan menginap para tamu. Kuil itu terpanjang sebuah papan nama yang tertulis dengan huruf emas foto siye. Ketika mereka bertiga tiba di depan pintu kuil, selainnya suara ketokan bohye dan suara membaca kitab, tidak terdengar suara lainnya juga tidak kelihatan ada orang berjalan mundar mandir. Hau Kya diam-diam lantas berpikir, nampaknya di sini ada tempatnya orang-orang beribadah tinggi. Kalau kita bertiga masuk sekarang sembelarangan para padri yang tidak tahu apa sebabnya, mungkin akan menimbulkan kesalahpaham. Lebih baik aku masuk dulu untuk menyampaikan maksud kita semua. Ia lalu minta Aoyang Hya dan Gohoyapa menunggu dulu di luar. Aoyang Hya adalah seorang kengolung, sudah tentu mengerti. Tapi Hau Kya khawatir nanti Gohoyapa ngambak lagi, maka ia lantas memberi penjelasan. Dengan seorang diri Hau Kya masuk ke dalam kuil. Dalam kuil itu ternyata sunyi sekali, tidak kelihatan satu orang pun juga. Tapi lampu di dalam kamar pada menyala hingga keadaannya terang-benerang. Sedang suara orang membaca kitab bisa terdengar sangat nyata. Hau Kya tidak berani berlaku sembrono, tapi kalau menunggu terlalu lama ia khawatir Gohoyapa dan Aoyang Hya tidak sabar. Oleh karenanya, maka terpaksa memberanikan diri ia ulurkan tangannya untuk mengetuk pintu dengan perlahan tapi tidak ada jawaban apa-apa. Pada saat itu, entah sejak kapan Gohoyapa sudah berada di belakang dirinya, menampak ketokan pintu Hau Kya tidak dapat mendapat jawaban sebagai seorang yang beradat kasar menyaksikan keadaan demikian sudah tentu lantas menjadi gusar. Maka dengan tidak banyak bicara, ia lantas mengetuk pintu dengan kepalan tangannya sedang mulutnya lantas berkawak-kawak. Hei, di dalam ada orang apa tidak? Lekas bukakan pintu. Aku go to Aya ada sedikit urusan hendak menanya kalian, kuil Fotosia yang selamanya tenang malam ini entah dari mana telah dapat kunjungan orang sembrono yang gembar-gembor sembari mengetuk-ngetuk di depan pintu, kalau hal ini terjadi di tempat lain, mungkin sudah bisa menirbulkan kerewalan. Namun para paderi di dalam kuil ini semuanya ada orang-orang beribadah tinggi-tinggi, selamanya tidak pernah menyampuri urusan luar, juga tidak ada orang yang datang ke situ untuk mencari Satori. Dan kini perbuatan si Tolol yang tidak tahu diri itu benar-benar mengejutkan para paderi di dalam kuil tersebut. Sebentar kemudian pintu yang besar dan tebal itu telah terbuka, dari dalam keluar seorang paderi tua yang usianya kira-kira sudah 100 tahun lebih. Paderi tua itu lantas dapat melihat seorang muda sedang mengomeli seorang pemuda tinggi besar berwajah hitam, Goh To'ako, bagaimana kau berbuat begini semibrono tahukah kau ini tempat apa? Apakah kau kira boleh kita memasuki secara sembarangan? Kalau To'ako berbuat demikian, bukan saja menggagalkan pesan suhu, tapi juga akan membahayakan jiwaku dan To'ako sendiri. Selanjutnya aku harap To'ako suka berpikir dulu sebelum bertindak, Goh Yapa rupanya tahu kalau dirinya telah bersalah, maka ia diam saja diomeli oleh Hokiye. Padri tua itu yang menyaksikan keadaan demiklan kembali melihat dandanannya sang tetamu lantas mengetahui kalau mereka dari tempat jauh, maka ia juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Sambil merangkapkan kedua tangannya padri tua itu lalu memberi hormat seraya berkata, si cuh datang dari mana dan ada keperluan apa mengunjungi gereja kami ini Hokiye menampak padri itu memperlakukan padanya dengan sikap yang sopan santun, ia juga tidak berani berlaku ayal, dengan cepat ia menghampiri untuk memberi hormat kemudian baru menjawab. Bo Ampue Hokiye datang dari lembah patah hati, atas perintah suhu almarhum, datang ke gereja ini hendak mencari Tian Xin Xin Nielo Chiampue entah lo Sian Susudi memberitahukan atau tidak padri tua itu setelah mendengar perkataan Hokiye nampak berpikir kemudian baru berkata pula, si cuh datang dari tempat yang sangat jauh lagi pula juga ada membawa tugas suhu lolap seharusnya. Hokiye yang melihat padri tua itu agaknya mempunyai kesulitan apa-apa yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain, ia mengetanui bahwa dalam hal ini pasti ada sebab-sebabnya maka lantas baru buru berkata, Lo Sian Su, izinkan Bo Ampue memberi sedikit keterangan lagi. Suhu Bo Ampue adalah toanteng Lo Jin, ketika hendak menutup metel, telah memberikan pesan terakhir, Bo Ampue diminta dengan sangat agar setelah Suhu meninggalkan dunia, Bo Ampue harus mengunjungi gereja ini untuk menjumpai Tian Sim Sin Nie untuk menyampaikan berita tentang kematian Suhu. Lain dari itu Bo Ampue tidak mempunyai niat apa-apa lagi. Mohon Lo Sian Hu memaafkan banyak-banyak, padri tua itu melihat Hokiye berkemauan keras dengan sujud, maka lantas berkata, Lolap bukannya tidak mau mengantarkan si cuh ke sana, hanya orang yang hendak kau ketemui itu adatnya sangat aneh luar biasa. Sejak datang ke gereja kami ini, sampai sekarang sudah 20 tahun lebih lamanya, selama itu ia tidak suka menemui siapa saja. Barangkali si cuh juga tidak akan dikecualikan, ucapan Lo Chi Ampue memang benar. Suhu Bo Ampue sebelum menutup matri juga pernah menyebutkan tentang adatnya Tian Sim Sin Nie Lo Chi Ampue, maka ia memesan Bo Ampue harus bisa menahan sabar padri tua itu menghela nafas dan akhirnya berkata, baiklah, kalau si cuh berkeras hendak menemui dia, Lolap akan mencoba membantu sebisanya, lalu ia panggil padri kecil seraya berkata, kau ajak ketiga si cuh ini pergi ke Pet Ingei di belakang gunung untuk menemui Tian Sim Sin Nie. Kau antar mereka sampai di tepi bukit dan segera balik, selanjutnya padri tua itu berpesan kepada Ho Chi, Ho si cuh, jika dia berkeras tidak suka menerima kau, kau juga tak usah memaksa, lekas kembali saja. Lo Chi Ampue tidak usah khawatir Bo Ampue sudah mengerti, jawab Ho Chi sambil menjura. Padri tua itu lalu memberi hormat. Si cuh pergilah, hati-hati sedikit, segala hal semua tergantung pada kemauan Tuhan maaf Lolap tidak bisa mengawani kau lama-lama, setelah berkata begitu si padri tua itu lantas masuk ke dalam gereja lagi. Si padri kecil yang mengantarkan Hokiai bertiga tidak lama kemudian sudah sampai di belakang bukit yang dimaksud. Padri kecil itu lalu menunjuk ke sebelah kiri bukit dan berkata kepada Hokiai, itu adalah pekin ke. Silahkan si cuh pergi sendiri. Xiaoceng tak berani mengawani lebih lanjut, Hokiai mengucapkan terima kasihnya pada padri kecil ini dan kemudian berkata kepada Goya pada Naoyanghia, di sini adalah kediamannya Tian Simshin Nye Lo Chiam Pue. Kalau kita mengunjungi bersama ama, Lo Chiam Pue pasti tidak suka menemui kita. Aku lihat lebih baik Goyae suka bersabar sedikit aku akan menjumpai seorang diri. Jika Tian Simshin Nyee mengijankan aku mengunjungi padanya, itu ada lebih baik. Seandainya tidak, aku pasti akan memberitahukan kepada Goyae. Aoyanghia lalu berkata, adat orang tua itu kalau betul-betul begitu aneh, barangkali tidak berhasil, kau harus berusaha sedapat mungkin agar tak kecewa pesan Suhau. Kala itu Hokiai hatinya berduka maka ia hanya menjawab sambil tejamkan mata. Aku mengerti, ketika Hokiai sudah dekat berada di mulut goa, keadaan di sekitarnya sangat indah pemandangannya dan tenang suasananya. Pohon-pohon kembang dengan menyiarkan bau harum yang semerbak hampir memenuhi sekitar lapangan di dekat goa itu. Di kedua sisi mulut goa terdapat air mancur yang mengalirkan airnya yang jernih. Diam-diam Hokiai berpikir, di luar goa saja yang mempunyai pemandangan yang begini menarik hati, siapa sangki di dalamnya didiami seorang luar biasa dari rimba persilatan yang dirundung nasib malang. Hokiai sudah tidak mempunyai kegembiraan untuk menikmati pemandangan di sekitar tempat itu maka lantas berjalan menuju ke mulut goa. Baru saja kakinya menginjak mulut goa tepat di depan Hokiai Kira-kira tiga tindak jauhnya Hokiai dengan cepat mundur beberapa tindak, diam-diam ia merasa bersyukur yang kepalanya tidak kena ketimpa batu besar itu. Selagi hendak berjalan terus, tiba-tiba dari dalam goa terdengar suara wanita yang sangat dingin, bocah dari mana? Apakah kau tidak tahu kalau Pak Inge tidak mengijankan orang luar menginjakan kakinya di sini? Hokiai yang mendengar suara itu diam-diam merasa bergidik. Setelah berpikir sejenak, ia lalu menjawab dengan suara nyaring, Boampoei adalah Hokiai, dengan membawa pesan suhu Boampoei sengaja datang kemari untuk menemui Lociampoei. Hendak menyampaikan soal pentingnya di hadapan Lociampoei sendiri, tidak peduli kau datang dari mana juga aku tetap melarang kau masuk kemari. Lebih baik kau lekas berlalu. Kalau tidak, kau nanti hendak pergi juga sudah tidak keburu lagi, katanya pula dari dalam goa dengan suaranya yang tetap dingin.